Ya pemirsa dari perakiraan BMKG Provinsi Jambi bahwa Kabupaten Tanju Jawa Barat untuk prediksi ombak masih dalam kategori tenang. Meski demikian, pihak BPBD meminta para nelayan yang beraktivitas di laut untuk tetap senantiasa melengkapi diri dengan alat pelindung diri seperti pelampung, guna meminimalisir kecelakaan ketika sedang melaut. Pihak BPBD Tanju Jawa Barat mengimbau pada nelayan untuk tetap menggunakan alat pelindung diri ketika melaut meskipun berdasarkan prediksi BMKG Provinsi Jambi bahwa kondisi ombak masih dalam kategori tenang. Hal ini dikarenakan alat pelindung diri seperti pelampung sangat diharuskan tersedia di kapal pompong para nelayan, guna menghindari terjadinya kecelakaan ketika sedang melaut. Dalam kesempatan ini, Kepala BPBD Tanju Jawa Barat, Sulfikri mengatakan, meski ombak tenang, namun nelayan tetap diminta melengkapi dan menggunakan pelampung ketika melaut. Dirinya juga mengimbau para nelayan untuk tetap waspada ketika sedang melaut. Untuk pemantauan kita berdasarkan dari update Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika 12 jam ke depan, itu masih dalam kondisi untuk gelombang status rendah. Nah, kemudian untuk peluang hujan juga hujan-hujan dalam kasal kita sedang. Tapi kalau untuk nelayan tetap waspada dari ketika? Kedatipun dalam kondisi gelombang rendah, kita juga mengimbau kepada para nelayan yang beraktivitas di perairan Pantai Timur tetap selalu waspada dan menggunakan alat pelindung diri ketika beraktivitas di perairan wilayah Pantai Timur Sumatera. Meski demikian, pihak PPBD maupun tim Basarnas akan selalu mensiagakan personel jika ada kejadian seperti nelayan tenggelam dan lain sebagainya. Surya Purniawan, Cik TV, Peloporkan